Halo Sobat Kubas Tentas Kalau di Indonesia, pegunungan terpanjang adalah bukit barisan yang membentang sejauh 1650 km dari Aceh hingga Lampung Nah, kalau di dunia, pegunungan Andes adalah yang terpanjang Tak tanggung-tanggung, pegunungan Andes memiliki panjang 4.500 mil atau setara dengan 7.242 km Kubas Tentas akan membahas fakta-fakta menarik mengenai pegunungan Andes Sebelum kita lanjut, mari support channel ini ya Sobat Membentang di tujuh negara Saking panjangnya, pegunungan Andes membentang di tujuh negara sekaligus Antara lain Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, dan Argentina Lebar pegunungan ini mencapai 500 mil atau setara 804 km Ketinggian rata-rata pegunungan Andes adalah 13.000 kaki atau 3.902 mdpl Berdasarkan laman Cimu Adventure, pegunungan Andes diciptakan sekitar 50 juta tahun yang lalu Saat lempeng tektronik Amerika Selatan dan Pasifik bertabrakan Kumpulan rantai gunung yang bergabung bersama seperti ini dikenal dengan istilah simpul orografis Dan rata-rata gunung yang ada di kegunungan Andes berjenis vulkanik alias berapi Iklim pegunungan Andes sangat beragam Di bagian utara biasanya hujan dan hangat Sementara di barat daya, cuacanya juga basah Lain lagi dengan wilayah barat Andes yang kering Akibat adanya gurun, atakama, kile, bagian utara Begitu pula di daratan timur, Argentina yang cuacanya sangat kering Menariknya lagi, Andes adalah rumah bagi gunung berapi tertinggi di dunia Yang diukur dari atas permukaan laut Seperti Ojos del Salado yang terletak di perbatasan Chile dan Argentina Dengan tinggi mencapai 6.893 mdpl Manusia sulit untuk tinggal karena kadar oksigen yang minim Tak banyak bukti tentang kehidupan manusia perbuan di pegunungan Andes Para ahli memperkirakan manusia tertua hidup pada 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu Hal ini karena kurangnya kadar oksigen di dataran tinggi Sehingga menyulitkan mereka untuk bertahan hidup Sementara itu, di abad ke-15, bangsa Inca berhasil membangun peradaban di pegunungan Andes Yang terletak di wilayah Peru Namun hal ini tidak bertahan lama Karena mereka musnah akibat perang saudara Serta penyakit yang dibawa oleh pendatang dari Eropa Lama-gelama dan cincila adalah hewan asli pegunungan Andes Karena cuacanya dingin Maka hewan yang tinggal di pegunungan Andes Harus kuat, gesit, dan bisa beradaptasi Supaya tetap hangat Cincila adalah salah satu penghuni asli pegunungan Andes Selain punya bulu yang tebal Cincila memiliki kemampuan untuk melompat dan memanjat Hal itu untuk melindungi mereka dari predator Hewan lain yang khas di pegunungan Andes adalah lama-gelama Sama seperti cincila Lama-gelama juga berbulu tebal dan berfungsi untuk menahan dingin Kentang dan tomat adalah tanaman asli pegunungan Andes Tahukah Sobat? Kalau sayur yang kita makan sehari-hari berasal dari pegunungan Andes Kentang dan tomat adalah tanaman asli pegunungan Andes Sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia Di Peru saja ada lebih dari 3.800 jenis kentang Kentang ini memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan rasa Bukan hanya itu, daun koka yang berasal dari pamili juga berasal dari pegunungan Andes Daun koka mengandung alkoholid kokain yang merupakan simulan kuat Tetapi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Andes Teh koka adalah minuman yang efektif untuk merendahkan gejala penyakit ketinggian Mempunyai danau tertinggi dan dataran garam terbesar Masih ada lagi keunikan seputar pegunungan Andes Memiliki danau tertinggi dan dataran garam terbesar di dunia Danau yang dimaksud adalah danau titik cacah Yang terletak di ketinggian 3.810 mdpl Lokasinya berada di sebelah barat Peru dan sebelah timur Bolivia Sementara dataran garam terbesar di dunia yang dimaksud adalah Salar de Uni Memiliki luas 10.582 km persegi Dan berada di ketinggian 3.656 mdpl Salar de Uni adalah hasil dari kristalisasi garam dari air yang menguap Lokasinya berada di Bolivia dan masih berada dalam rangkaian pegunungan Andes Nah itulah 7 fakta menarik seputar pegunungan Andes Apakah sobat tertarik untuk menunjunginya suatu saat nanti? Tulis komentar di bawah ya sobat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!